MAKLUK GAIB Menjadi manusia biasa justru lebih tenang tanpa harus melihat makhluk alam gaib yang kadang bentuknya menakutkan. Tak hanya menyeramkan, ulama percaya makhluk gaib juga bisa memberi pengaruh buruk. Karena sejatinya jin adalah musuh manusia. Jadi sebaiknya dihindari, bukan malah justru diajak berteman dan berkomunikasi. Orang itu menurut saya menjadi rahmat kalau dia tidak bisa melihat. Karena kalau dia bisa melihat, akan menjadi sulit, mau makan sulit setiap ke satu tempat. Dia sendiri kebingungan, ketakutan. Bahkan dalam agama sesungguhnya manusia dilarang untuk terlalu berinteraksi dengan para penghuni dunia lain ini. Ternyata begitu saya baca Quran, Inna syaitan alakum aduun fatihiduhu aduun. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian dan jadikanlah dia musuh. Jadi dia jangan jadiin teman, jangan dijadikan bersama-sama dengan kita. Percaya pada alam lain memang keharusan bagi umat yang beragama. Namun sebaiknya ini sebatas percaya saja. Bukan kemudian menjadikan makhluk lain itu sebagai teman atau tempat kita meminta pertolongan. Selain bisa berpengaruh buruk terhadap keimanan kita pada Tuhan, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pun kurang baik. Bila kita terlalu terikat pada makhluk dunia lain. Masalah dia masih ada, saya pikir masih ada. Tapi menjadi rahmat buat kita tidak berkomunikasi dan tidak bisa melihat dia. Biarkan dia tetap menjadi gaib, ya kan? Di manapun, misalnya di satu tempat yang baru. Kadang ada orang yang, waduh, disini ada nih, disini ada, disini ada. Dia jadi seperti orang gila sendirian, gitu kan? Jika kita mendapati anak kecil yang terlihat bisa berinteraksi dengan makhluk dari alam gaib, tugas kita sebagai orang tualah untuk selalu mengistihari dan pendengarannya dengan doa-doa agar jin atau makhluk itu segera pergi dari alam tersebut. Kalau saya sih, kalau kejadiannya seperti itu, saya coba tidak mengembangkan ke arah itu, gitu ya. Karena mungkin saja dia melihat sesuatu, ya. Jin itu kemudian senang sama dia, ngajak main dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya, malah saya terus bacain rumah itu dengan suratul bakara. Ya, makhluk gaib memang dipercaya benar-benar ada. Namun ada baiknya kita tidak kemudian terlalu terikat dengan keberadaan mereka. Interaksi yang sehat tentu saja, pergaulan antara sesama manusia dan bukan bersahabat dengan makhluk yang tak kasat mata. Winda Arlini, Dita Hendra, Jakarta.